Salam teman-teman, menjual-jual hijab pembengam tadi Perkenalkan, nama saya J.K.T. Evalumna, berogur singa Umur saya 11 tahun Hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Tuhan Yesus, terima kasih atas penyeltaanmu Sebentar lagi, saya akan membawakan firmanmu yang berjudul Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Dan juga berkatilah mereka yang mendengarkan firmanmu ini Semoga menjadi berkat Berkat dalam kehidupannya sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Seperti yang saya katakan tadi Firman Tuhan, tema yang diangkat pada hari ini Diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Mari kita bahas bersama-sama Yeremia 1 ayat 5-8 Begini bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Dan maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Kita semua ini Pasti ingin menjadi berkat Ngomong-ngomong tentang berkat Saya jadi teringat Tentang berita yang pernah saya lihat Di televisi Dimana banyak adik-adik kita yang masih kecil Diterlantarkan oleh orang tuanya Ada juga yang Diletakkan di pinggir jalan Sampai ada yang kehilangan nyaman Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang dewasa tersebut Sampai mereka Mau melakukan hal-hal tersebut Tapi di dalam Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini Dimana dikatakan Setiap anak yang lahir ke dunia ini Itu membawa berkat Dari bacaan kita pada hari ini Kita dapat Banyak sekali Pelajaran Terutama untuk kita Nengah Tuhan dan juga orang tua Yang pertama Jeremia dipanggil Tuhan menjadi berkat Bagi bangsa-bangsanya Sama seperti kita Anak-anak Tuhan Kita juga dipanggil Untuk menjadi berkat Contohnya Membantu mamak dan bapak Di rumah Menjaga adik Dan lain-lain lagi Yang kedua Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Dilahirkan untuk menjadi berkat Sama seperti Jeremia Yang ketiga Jangan bilang kita tidak mampu Karena Tuhan yang memampukan kita Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan Kepada semua anak-anak yang lahir ke dunia ini Jadi tidak ada lagi Maksud orang dewasa Maksud orang dewasa untuk melakukan hal tersebut Seperti Memasukkan Anaknya ke dalam Pentiasuhan Meletakkannya di pinggir jalan Dan membuatnya jadi anak Maksud orang dewasa Jadi Tidak ada lagi maksud orang tua Untuk Setiap anak yang lahir ke dunia ini Hanyalah kebeban Jadi Teman-teman Jadi teman-teman Jadilah kita Berkat Walaupun masih muda Agar Tuhan Yesus Bangga kepada kita Hanya inilah Semua Tuhan yang dapat Saya sampaikan pada hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Engkau telah memberkati kami Dimanapun kami berada Tuhan Yesus Kami sudah Membasakan firmanmu Pada hari ini Yang berjudul Aku dilahirkan Untuk menjadi berkat Berkatilah kami semua Dimanapun kami berada Dan buatlah kami Sama seperti jeninya Yang menjadi berkat Untuk diri sendiri Orang lain Maupun orang tuanya Berkatilah kami Tuhan Dan terimalah doa Anakmu yang kurang sempurna ini Semoga menjadi berkat Dalam kehidupannya sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Amin